Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Saya temukan jejak kotoran, nah ini, nah ini kalau dari warnanya putih, nah ini menandakan yang dimakan, nah ini biji-bijian, kayaknya tempat seperti ini, nah ini cocok untuk, habitat burung tegukur. Di antara semak-semak, Ewon melihat dua ekor burung tegukur. Nampaknya mereka pengen mencari makan. Ada sepasang burung sedang romantis. Burung yang biasa dipelihara dan tinggal di sangkar ini, banyak dibiarkan hidup liar di Pulau Bali. Masyarakat rebut memang memberikan perhatian tinggi pada kepelastarian satwa. Mereka sudah bersepakat untuk tidak menangkap semua jenis burung. Apakah tidak heran, berbagai macam jenis burung mudah ditemui di alam bebas. Ewon sudah tidak sabar untuk mengajaknya berkenalan. Dua. Sayang Ewon gak bisa terbang. Harusnya Ewon ikut terbang. Tapi gak apa-apa. Demi bisa menghibur Anda, Ewon akan berusaha mengejarnya. Terima kasih telah menonton. Satu terbang. Tapi satunya Ewon berhasil menangkapnya. Kita bikin hiburan. Nenih, tegukur. Nah, tegukur ini sama dengan merpati. Sejenis merpati. Dia hidupnya berpasangan. Cuma bedanya kalau merpati itu berkelompok. Nah, sekarang kita coba hipnotis. Lihat. Untuk burung, yang saya pegang dengarkan sugesti Ewon. Kamu tertidur. Dia tertidur. Makin lelap, makin lelap, makin lelap, makin lelap, makin lelap. Sangat lelap. Sangat nyinyak. Dia pasti akan punya pengalaman bagi teman-temannya. Tidurnya burung kan? Tidak seperti ini. Tentang kurem. Dia terlentang. Kita bangunin lagi. Bangun duluan. Dia kebingungan. Nah, salam buat teman. Tegukur. Saatnya bebas. Satu, dua. Sekarang kita lanjutkan untuk berburu. Semoga Anda terhibur. Kembalilah ke hutan, kawan. Sampai ketemu di tempat lain. Tidak seperti ini. Petualangan terus berlanjut. Menemukan luwak, Ewan harus menembus sisi lain hutan ini. Berburu luwak memang bukan perkara mudah. Binatang ini kerap bersembunyi di tebing-tebing atau lokasi yang susah dijangkau. Namun, Ewan tak putus asa. Berburuan harus terus dituntaskan. Benar saja. Seekor luwak sudah terlihat. Ewan sudah tak sabar untuk menangkapnya. Akhirnya bisa tertangkap ini. Dia melawan. Dia berusaha berbalik untuk menggigit Ewan. Kenapa? Karena Ewan ganggu. Kalau tidak diganggu, sebenarnya dia itu sangat takut sama manusia. Tapi karena Ewan diganggu, akhirnya dia nyerang. Bang, sini, Bang. Bang, Bang, Bang. Saya akan coba membuat dia agar melawan. Jadi dia tidak jauh. Ewan berhasil. Bukti dulu buat Pak Produser. Foto-foto. Sekarang, karena sudah yang mau tangkap. Bukti untuk Produser sudah ada. Sekarang kita buat hiburan. Sudah apa, kasih ini. Yang lebih enak. Nah, di sini kawan. Di sini kawan. Ini musang atau luak. Nah, ini endemik. Daerah Bali. Warnanya coklat kemerah-merahan. Nah, lihat. Nah, lihat giginya. Nah, giginya ini mempunyai taring. Coba lihat taringnya. Nah, dia mempunyai taring yang sangat panjang. Nah, gunanya ini untuk mencabik mangsanya. Untuk mencabik daging. Lihat giginya. Eh, maaf kawan. Nah, musang ini binatang yang paling berani dan tangguh. Nah, di antara binatang yang berani melawan serigala adalah musang. Hahaha. Nah, lihat. Warnanya sangat lucu. Beda dengan musang. Musang-musang atau luak di pulau-pulau yang lain. Di Jawa, di Sumatera, dan Kalimantan itu warnanya hitam dan ada garisnya. Nah, dia merah. Warnanya merah. Semu coklat. Nah, lihat. Nah, ini nyala kayak emas. Ih, indah. Sekarang, saatnya Ewon menghibur dengan hipnotis. Ewon akan mencoba menghipnotisnya. Nah, untuk musang, yang saya pegang, dengarkan sugesti Ewon. Dengarkan sugesti Ewon. Kamu tertidur. Tertidur. Dia tertidur. Sebelum kita lepaskan. Kita bikin dia tertidur. Dan kita tinggalkan. Hahaha. Hahaha. Semakin lelap. Semakin lelap. Semakin lelap. Semakin lelap. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. the next video selanjutnya. Eh beri selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes. Al diabetes semasi livelihood. I will abuse min question.